Bun-bun pinjem duit 100 ribu dong, ntar aku ganti deh Bunda sulit menolak sesuatu dan selalu berkata iya kepada orang lain? Atau bunda sering merasa gak enakan dan selalu ingin menyenangkan hati orang lain? Nah mungkin bunda sudah menjadi seorang people pleaser Terus menerus menyenangkan hati orang lain itu rasanya gak ada habisnya ya bunda Yang ada bunda malah capek sendiri, ujungnya malah gak baik untuk kesehatan mental bunda Terus gimana dong caranya agar kita bisa stop jadi seorang people pleaser? Nah langsung aja yuk kita simak penjelasan dari Mbak Samantha Elsener seorang Vikal Kanak dan keluarga People pleaser adalah kondisi orang yang sulit untuk mengatakan tidak, sulit untuk menolak permintaan orang lain Dan punya kecenderungannya apapun perilakunya yang dia lakukan itu hanya bertujuan untuk menyenangkan orang lain Sebetulnya ini juga salah satu kondisi orang melakukannya karena faktor dia punya coping mekanism Atau mekanisme pertahanan dirinya adalah dengan aku mau bertahan di situasi ini Aku mau bertahan di lingkungan ini, di pekerjaan ini Dengan terus menerus menyenangkan hati orang lain Dengan harapan lambat laun dia bisa diterima dan diperlakukan dengan lebih baik lagi Dampak negatifnya semakin lama window of tolerance atau jendela toleransi kita terhadap perilaku orang yang semena-mena terhadap diri kita tuh jadi makin melebar Dan ketika makin melebar kita jadi semakin bisa stress, kita jadi semakin kecewa, kita punya ekspektasi yang tidak bisa kita dapati Kita merasa kalau kita sendirian, jadinya kesepian dan akhirnya jadi masalah-masalah gangguan mental yang lainnya Ya lama-lama kita yang rontok sendiri sih tubuhnya dan mental kita dan akhirnya kita udah gak tau lagi tuh sebenernya kita tuh sanggup hidup atau gak sih gitu Dan karena ini terus berlanjut seperti itu, lama-lama kita akan ngerasa kalau diri kita tuh seorang diri atau jadi rentan merasa kesepian dan depresi Pertama kita perlu belajar untuk bisa menolak orang lain yang tidak sesuai dengan value kita Dan kita perlu belajar batasan toleransi yang mau kita lakukan untuk berkaitan dengan kebaikan yang kita berikan sama orang lain Sesuai dengan kapasitas diri kita Lalu kita mau untuk mengenal diri kita lebih baik lagi Karena dari mengenal diri kita lebih baik kita memiliki pengetahuan apa sih yang positif karakter dari diri kita Apa sih hal-hal yang masih perlu kita improve lagi dari diri kita Dan yang terakhir adalah kita jadi tau sebetulnya cara untuk dealing dengan orang lain itu seperti apa Karena dari ketika kita lagi mengenal diri kita Kita tau ternyata ada bagian komunikasi yang perlu kita perbaiki Dan komunikasi ini menjadi kunci yang sangat utama untuk bisa membuat diri kita mahir bernegosiasi dengan orang-orang yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari Dengan komunikasi yang asertif Dan ketika kita bisa melakukan hal ini Kita akhirnya bisa menakar Seberapa besar, seberapa banyak Kita bisa please atau menyenangkan orang lain di sekitar kita Sesuai kapasitas kita Tanpa menyakiti orang lain Terima kasih telah menonton!